Intro Semenjak gelar operasi ketupat Lodaya 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 lalu, istri-istri polisi atau yang biasa disebut dengan ibu bayangkari sering ditinggalkan suami mereka karena bertugas pada siang dan malam. Perhatian dan kasih sayang dari suami jarang mereka dapatkan tak kalah sang suami mendapatkan tugas negara. Apalagi saat ini kepolisian harus bertugas 14 hari penuh sejak tanggal 7 Juni hingga 14 Juni mendatang. Untuk menghilangkan rasa rindu, para istri polisi Polres Majalengka menemui para suaminya yang sedang bertugas di beberapa titik pos pengamanan operasi ketupat Lodaya 2018. Para ibu bayangkari Polres Majalengka tersebut memberikan tali asih berupa makanan dan minuman, serta salam jumpa pada suaminya masing-masing yang sedang bertugas. Di pos pengamanan res area kilometer 166 Jatiwangi, Ketua Cabang Bayangkari Polres Majalengka memberikan tali asih kepada beberapa anggota Polantas dan Sabara dengan disaksikan oleh Kapolres Noviana Tursanu Rohmat beserta jajaran. Jadi kegiatan pada sore hari ini merupakan bentuk kegugungan dari bayangkari untuk para anggota polisi yang bertugas di OPSPAM Ketupat Lodaya 2018 ini. Itu semua POSPAM yang mendapatkan? Tadi hari ini kita mengunjungi tujuh POSPAM di wilayah Hukum Polres Majalengka. Itu isinya apa aja Bu? Makanan ya, makanan, minuman. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan semangat buat bapak-bapak. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduaru Spendi, Triberata TV, Salam Triberata! Jawa Barat, Eduaru Spendi, 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 Terima kasih.